Video yang memperlihatkan air laut membumbung tinggi ke langit viral di Twitter. Dalam video tersebut tampak air laut semacam tersedot ke langit. Sementara jika diperhatikan, terdengar suara gemuruh air laut. Tak lama terlihat awan putih memanjang dari langit ke pusaran air laut tersebut. Dalam video tersebut memang nampak langit di sekitarnya berwarna gelap. Tidak disebutkan secara pasti lokasi kejadiannya, tapi dari suara dua orang laki-laki yang memvideo peristiwa ini, tampaknya fenomena tersebut terjadi di luar negeri. Koordinator bidang prediksi dan peringatan dini cuaca BMKG Miming Saepudin menjelaskan bahwa fenomena yang terjadi di video tersebut merupakan waterspot. Waterspot identik dengan fenomena putih beliung tapi terjadi di atas permukaan air yang luas. Fenomena waterspot terbentuk dari sistem awan kumulonimbus atau CB. Namun demikian, tidak semua awan CB dapat menimbulkan fenomena tersebut tergantung pada kondisi labilitas atmosfer. Demikian kata Miming melalui WhatsApp Senin 14 Februari 2022. Keberadaan awan CB lanjut dia juga dapat mengindikasikan adanya potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Miming menambahkan terdapat beberapa karakteristik fenomena waterspot. Miming menyampaikan saat ini sebagian besar wilayah Indonesia pada periode Januari-Februari masih berada pada periode puncak musim hujan. Sehingga potensi hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang bahkan putih beliung masih perlu diwaspadai hingga Maret mendatang. Selama periode puncak musim hujan, masyarakat diminta tetap waspada atas potensi cuaca ekstrim dan selalu memperbarui informasi cuaca dari kanal resmi BMKG.